Oke selanjutnya kita ada di part 2 Untuk cara agar balon awet saat di display Yang pertama, gunakan hanya balon berkualitas tinggi seperti Qualtex Dan yang kedua, hindari penggunakan balon latex bila memungkinkan Yang ketiga, poliaretan balon Qualtex duo dirancang untuk menggunakan outdoor Gunakan 2 balon ukuran yang lebih besar dari yang biasa anda gunakan Dan yang keempat, gunakan balon putih sebisa mungkin Mereka mulai mencerminkan sinar matahari dan sedikit usang Dan yang terakhir, hindari balon berwarna gelap Balon berwarna gelap menyerap panas dan pecah dengan cepat Kutipan dari buku Dove Mateo Special Event Balon yang berisi udara adalah yang terbaik untuk pajangan Jangka panjang karena udara itu molekul lebih berat daripada helium Dan tidak lepas dengan cepat Udara umumnya hingga 7 hari dan helium selama 24 jam Namun sebuah helium produk retitensi yang disebut high float Dapat digunakan untuk melapisi bagian dalam balon helium Untuk membuat bertahan hingga 5 kali lebih lama Bahan untuk membuat balon Yaitu ada dua, ada karet dan plastik Untuk karet, bahan karet untuk membuat balon adalah bahan karet berjenis karet lembaran Ketahanan balon berbahan dasar karet sangatlah kurang Proses pembuatan balon karet Pembuatan balon dengan bahan karet cukup sederhana Dua lembar karet yang berbentuk bulat ditempel dan dipres kedua sisinya pada suhu tinggi Untuk plastik, bahan dasar balon dari plastik ini biasanya digunakan di balon yang berbentuk Proses pembuatan balon huruf ini sangatlah mudah Karena hanya menempelkan satu sama lain lembaran plastik sehingga menjadi huruf yang diinginkan Untuk jenis dan warna balon Ada metalik, transparan, doff dan mengkilat foil Bentuk Yang pertama ada oval Ada shape Ada letter Ada panjang Oval Balon bentuk oval ini adalah balon yang bentuknya yang paling standar Untuk bahan dekorasi Yang kedua ada letter Balon bentuk dekor ini adalah bentuk yang mempunyai pesan sesuatu Bentuk dekor letter ini biasanya digunakan di acara ulang tahun, syukuran dan lain-lain Yang dimaksud balon bentuk letter ini seperti ada hurufnya Atau berbentuk huruf Untuk panjang Bentuk panjang dalam balon dekorasi ini adalah bentuk yang memanjang Balon ini biasanya penghias Tiang gate Dan juga balon berbentuk panjang biasanya dibuat secara Bisa dibuat secara kreatif Untuk bahan pengisian balon itu ada dua Dengan cara yang kita bisa buat di rumah tersendiri adalah Balon Cuka Botol plastik Baking soda Dan untuk bahan balon udara Gas helium Adalah unsur senyawa kimia HE Untuk balon marketing Definisi balon marketing Balon promosi merupakan balon yang terbang melayang-layang Menggunakan gas khusus Balon dengan ukuran besar yang fungsinya untuk mengiklankan suatu produk atau brand dan merek Nama perusahaan maupun promosi sesuatu kegiatan event Balon promosi dibuat dengan bahan seperti latex, karet, chloroprene, dan nylon Jenis-jenis balon marketing Yang pertama ada gate Balon dengan bentuk menyerupai gapura ini banyak diminati sebagai pelengkap acara Seperti pintu masuk, suatu event, atau tempat start-finish, suatu kompetisi Untuk produk ini dapat dilipat dan dipindahkan sesuai dengan lokasi yang diinginkan Balon bentuk skydancer Produk ini biasa dijumpai di depan maupun di dalam gedung atau pusat perbelanjaan Bentuknya bisa seperti orang-orang raksasa Biasanya pada tangan dan kakinya terdapat tulisan brand logo atau nama perusahaan Untuk pengoperasi balon ini Menggunakan blower sehingga membuat balon itu seakan-akan menarik Untuk balon cetak sablon Balon cetak dikenal juga dengan pesebutan balon printing Produk ini menggunakan bahan dasar balon latex yang disablon atau dicetak dengan tulisan Bisa berupa brand logo, kata-kata, atau ucapan dengan tujuan untuk menyampaikan sedikit pesan Fungsinya sebagai sarana mempromosikan suatu perusahaan maupun produk dari perusahaan tersebut Display mascot Balon ini berbentuk produk atau karakter Yang dipasang dan ditaruh di permukaan tanah dan diisi udara menggunakan blower Fungsinya sebagai media promosi atau launching produk Dan memperindah acara yang diselenggarakan Untuk pengoperasian balon ini Menggunakan blower sehingga membuat balon ini seakan-akan menarik Dan ada juga yang hanya diisi yang angin Untuk persyaratan untuk pemasangan balon marketing Yang pertama ada persetujuan venue atau tempat acara berlangsung Untuk kedua pada lokasi yang tidak terdapat halangan pepohonan dan tempat pengisian bahan bakar Untuk ketiga jarak di luar radius 15 km dari sebuah bandara atau tempat atau pendaratan helikopter Yang keempat hanya bisa diterbangkan pada pagi hari hingga sore hari Dan yang kelima balon udara juga wajib memiliki dimensi maksimum yang setara dengan 4x4x7 meter untuk balon dengan bentuk tidak bulat sempurna Minimal 3 tali tambatan yang dilengkapi dengan panji-panji agar dapat terlihat oleh pesawat yang beroperasi Terima kasih Terima kasih Untuk teman-teman yang ingin bertanya Bisa lewat WS saya Di nomor 0878 367881 Untuk Instagram Bisa DM ke Dreybats Terima kasih Terima kasih